Intro Sementara itu, Ketua Komisi 1 DPRD Riau Ehdiati mengatakan, perda tentang penyelenggaraan penyiaran harus bisa diterapkan di lapangan. Salah satu alasan pentingnya, karena Riau berada di daerah perbatasan, sehingga kerawanan terkikis, kedaulatan cukup tinggi. Dirinya menilai hal inilah yang harus ditekankan ke pemerintah pusat yang cukup sensitif soal ini. Pihaknya juga mengusulkan agar siaran konten atau penggunaan satelit bisa diatur dalam perda penyiaran. Tapi sudah diselesaikan, dia akan menunjukkan soal ini. Presidenya mungkin ini akan memberikan ruang kepada HP ini agar bisa lebih fleksibel, kemudian juga mengatakan aturan-aturan penyelenggaraan yang ada di provisional. Dan lihat juga banyak, dan kadang misalnya saya ingin diri, jadi kita bisa mempercayai perusahaan dan regulasi selamanya yang penting. Ini namanya, presidenya saya mungkin juga akan berikan dalam jadinya, persoalan untuk di provisional, dan memberikan hubungan untuk diselesaikan, dan berikan sebagai hal yang saya ingin berikan di provisional. Sementara itu, legislator DPRD Riau, Yuyun Hidayat berharap, tim fokus pada saat tujuan dan kelengkapan data. Hal ini agar praperda lolos diterima oleh Kemendagri. Pengalaman dengan perda kemarin, beberapa kali kita coba dan buka, kita malah dibantai sama orang Kemendagri. Tidak nyambung, katanya. Nah ini tadi sedikit saya buka tentang NA. Ini banyak sekali yang tidak sesuai. Saya yakin pasti kita ke Kemendagri hari kehamis besok, sudah pasti ditolak. Tidak mengusah dibahas lagi kalau itu. Karena tidak ada dukungan-dukungan pendata yang cukup untuk jadi satu perda. Nah ini yang jadi konsep kita sekarang. Kalau saya lebih fokus dulu deh. Kalau yang lain-lain nanti dulu deh. Ya kan? Nah itu lebih baik kita fokuskan berubah yang ke dulu, yang enak kita, sehingga kita sinkron dengan maunya pemerintah. Yuyun juga menyarankan agar menunggu undang-undang penyiaran disahkan, agar naskah ranperda bisa lebih detail dan tidak sia-sia. Fresdi Bosya Layonda dan Randi Saputra melaporkan.